Nah ini yang di depan rumah Pak Jujun, ini buahnya banyak sekali loh temen-temen Nah ini, gue kasih gedot-gedot Ini kalau nggak ditarik, orang lewat gedot Ini kalau ada mobil apa ini bisa Ya kemarin, udah nyarup-nyarup tuh Bisa hilang ini Pak Ini banyak sekali temen-temen Temen-temen, selamat pagi kita sekarang ini ada di daerah Depok ya Bersama dengan Pak Jujun Pak Jujun ini sudah punya pengalaman lah ya Dalam berbudidaya alpokat ya Khususnya alpokat Miki Ini kebetulan di area pekarangan dekat rumah dari Pak Jujun Di sini ada pohon alpokat yang sementara lagi berbuah ya Pak Jujun ya Nah ini, di dalam ini ada contoh sekitar, ada berapa pohon Pak Jujun? Tinggal 5, ini ada 6 Ada 6, oh oke Ini usia tanam berapa ya Pak? Kurang lebih 7 tahunan deh 7 tahunan Nah untuk ini semua bibitnya apa namanya pohonnya pohon Miki ya Pak? Miki dan hasil sambung kucuk Oh hasil sambung kucuk Oke 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 Nah ini semua berbuah Ya kalau kita lihat Dari semua pohon yang ada di sini Semua berbuah ya teman-teman Dan kita bisa lihat Ini Tuh lebat banget di atasnya Ini kira-kira panen berapa lama lagi Pak Jujun? Ya sekitar 4 bulan lah 4 bulan Biasanya kalau misalnya seperti ini Orang datang langsung atau gimana gitu Pak? Secara umum kebanyakan kan udah punya langganan Udah punya langganan Jadi begitu Biasanya dia udah pesen panen lah ya langsung kirim Langsung kirim Walaupun ada beberapa pengepul buah yang datang Tapi gak pernah borong per pohon Jadi dipetik, ditimbang Tinggal berapa per kilonya gitu Oke 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 Jadi Lepet sekali ya teman-teman Nah ini Pohonnya pendek Pendek Nah ini jarak tanam yang ideal sebenarnya berapa Pak Jujun? Sebetulnya semua jarak tanam ideal Tinggal nanti tergantung perawatan Oh gitu Jarak Ada yang pakai 5x5 Tapi kalau jarak 5x5 Nanti pemangkasannya Kalau seperti ini kan emang gak pernah dipangkas Iya Jadi bawahnya nih lembab Oh Khawatirnya banyak Nanti ada jamur Masalahnya penyakit paling ditakutin di Alpuket Jamur yang nyerang akar Jamur yang nyerang akar? Gak ada indikator Kena atau enggak Begitu udah kelihatan Begitu udah kelihatan Kalau di kanker mungkin stadium 4 Udah berat Biasanya Kalau yang kena serangan jamur akar yang Nanti akhirnya Sampai pohon selesai Tiba-tiba nih sepohon ini Misalkan ya Daunnya layu semua Itu udah Stadium 4 udah berat untuk tertolong Tapi bukannya Alpuket ini Apa namanya Enggak terlalu susah ya pak ya Perawatannya atau cara tanah Dari pemeliharaannya ya pak Simple Sangat simple Malah kalau disini Seharusnya sih kalau skala kebun Dia memang masih dirawat Dipupuk Betul Tapi kalau ini Tanam pertama Saya cuma kasih pupuk kandang Satu karun Sampai saat ini Belum dibumpukin lagi Sampai saat ini Sampai saat ini Belum berkenal Lagi tapi hasilnya Lumayan banyak ya pak ya Dan ini kayaknya cenderung Berbuah terus ya pak ya Ini pucuk-pucuknya ada beberapa Nah itu bulat-bulat bakal bunga tuh Bakal bunga Ini malah udah ada Udah ada yang mekar tuh Jadi ada beberapa tipe Ada yang memang Berbuah seakan-akan Tepat musim Terus-terus Tapi nanti dia juga ada istirahatnya Jadi kak Kalau yang musimnya Jelas Misalkan gini Dia tetap ada musim selah Ada yang Sekitar September September November Itu panen saya Tapi ntar mungkin Biasanya setelah panen Tiga bulan kemudian Bunga lagi Secara umum Jadi ada setahun bisa dua kali Tapi semua ada plus minusnya Kalau yang seperti buah tanpa musim Ada buah menjelang tua Ada pentir ada bunga Panennya gak banyak Pada saat panen Tapi kalau per tahunnya Pasti dia lebih banyak Oh gitu Jadi sebenarnya idealnya Dalam setahun berapa kali dia pak panen raya Panen raya cuma sekali setahun Tapi ada musim selahnya Oh musim selahnya tetap ada ya Musim selahnya masih ada Terus dari pengalaman saya Misalkan nanam 100 pohon nih Iya Biasanya gak semua pohon serentak Oh Ada mungkin beberapa pohon mendahului Iya Sebelum musim raya Ada yang mungkin Ada yang mungkin Musim raya ini mungkin 80% lah Musim raya yang 10% mendahului Ntar yang 10% lagi belakangan Dari pengalaman saya seperti itu Oke Oke Jadi ini ya teman-teman Kita bisa lihat Ini pohon durian yang ditanam Di depan rumah Ya Pohon alpukat Pohon durian Pohon Sorry maaf Pohon alpukat yang ditanam Di depan rumah Ya Jadi kita bisa lihat teman-teman Nah Untuk kualitas buah Kualitas buah gimana pak Kalau buah terlalu banyak Memang Mesti Ada penjarangan Oh Nanti Kalau dirasa Enggak terlalu berubah Tapi Di ukuran Kalau buahnya terlalu banyak Ukurannya jadi paling sekilo tiga Oh gitu Jadi Kalau misalnya kayak ini pak Nah ini kan agak lebih jarang nih Ini bisa 6 on Satunya 5 5 ke atas Lebih banyak Oh Jadi sebenarnya Kalau misalnya Kita main Kayak misalnya pruning Atau apa Itu Akibatnya nanti buahnya juga Makin besar gitu pak Iya Dan Dan kalau dari teorinya sih Buah Apa ya Enggak terlalu banyak Iya Dirasa juga Dari teorinya Ada perubahan Oh gitu Karena nutrisi kan dapat Lebih banyak Oke Sama Kalau dari sisi kualitas buah Kualitas buah Kayak Biasanya kan Kadang-kadang kita Suka temukan ya pak Yang banyak ulet Di dalam Alpukat-alpukat itu Gitu-gitu ya Alpukat yang dari sini Gimana gitu pak Sebetulnya semua Alpukat bisa kena Bisa Nah Kalau Ada yang beberapa bilang Miki Anti ulet Enggak Enggak anti ulet Tetap ada yang makan ulet Tinggal tergantung Daerahnya mana Tapi Memang dia lebih tahan Serangan ulet Ketimbang jenis lain Oh gitu pak Karena itu udah diterapin Kenapa saya bisa ngomong Seperti itu Ini temen kebetulan Yang Mas Wawan item Kebetulan yang memang Beliau mah Di ilmu pertanian Mumpuni lah Karena memang S1 Dapat ulet Ulet alpukat Dibawa pulang Ditaruh di BBT yang banyak Itu ada jenis-jenis lainnya Selain Miki Miki dimakan satu daun Pindah ke yang lain Uletnya Oh jadi dia gak suka gitu Gak terlalu suka Tapi kalau memang Gak ada jenis alpukat lainnya Ya Miki juga dimakan Tapi gak sampai ekstrim Itu beberapa contoh Yang di Cenang Neng Temen Tapi itu Ulet Ulet di daun Atau ulet di dalam buah ya Di daun Tapi kalau di buah Di buah saya Selama ini Di Miki ya Ulet Larva Larva Dalam biji gitu ya Pak Belum pernah ketemu sih saya Belum pernah ketemu Nah ini ada Karena biasanya Kalau misalnya Di dalam biji itu kan Kadang-kadang Ada serbuk coklat Ada serbuk coklat Biasanya Ya kadang-kadang Sudah hampir setengah Yang kita buang gitu loh Pak Kalau di Miki Belum pernah ketemu saya Ya mungkin temen lain ada yang ketemu Ya tapi saya belum pernah ketemu Dia sampai cuma Kulit agak kecoklatan Nanti matang Busuk Tapi gak nyampe ke daging Itu pun hanya spot gitu aja Gak ngelebar ke semua Kalau misalnya bicara masalah kualitas daging ya Pak ya Mungkin kita Lihat view-nya Biar Dekat dengan Kebun Apa buah Alpokatnya ya Pak ya Boleh mungkin di Bapak di daerah sini aja Kali ya View-nya agak enak Nah Kalau misalnya di Alpokat itu kan Ini Pak Sering-sering Kadang ada ini ya Ada spot-spot Di dalam buahnya ya Pak Spot-spot Grundul Coklat gitu-gitu ya Yang mungkin Bisa jadi Ada ulatnya nanti disitu Tapi disini gak ada ya Pak Gak ketemu Nah saya kasih contoh Ini Nih Nih kulitnya gak mulus Berduk Nanti pada saat buah mateng Tua Mateng Ini seperti kutil Tapi di kulit aja Di daging Gak Di daging gak ada Enggak Gak Anu ya Enggak Nampai ke daging Terus ada beberapa Kalau temen-temen Sebetulnya Karena ini Tanpa perawatan Sama sekali Ada yang bilang Ini lalut buah Kalau lalut buah Versi saya Gak begini Nanti dia Menghitam busuk Ini kutil aja Saya juga gak tau nih Apa penyebabnya Ini kutil nih Tapi So far Sampai sejauh ini Ini ya Pak ya Buahnya Pada saat dia matang Dibuka Dibelah Dia mulus aja gitu ya Pak ya Jadi kulit Apa Kulit bijinya Yang warna coklat itu Ketika dibuka Hasil buahnya sendiri Kelihatan Sempurna gitu-gitu ya Pak Masih bagus Masih bagus Kebetulan saya juga Doyan alpokat Pak Pencim Suka alpokat gitu ya Apalagi istri gitu Jadi sering-sering makan alpokat gitu ya Terus Hanya baru Apa lagi ya Di penyakit Yang paling ditakuti tadi itu Jamur yang nyerang akar Itu paling ditakuti Jadi Pencegahan kita apa sih Kita pengennya organik Mungkin pakai Yang organik lah Kalau yang Kimia Memang lebih cespleng Cuma kan khawatir kemarinnya Kemarinya Kalau disini memang Pupuk organik aja Nggak pakai Oh gitu Pak Ya 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 Harusnya sih Harusnya dipakai Biasa gini Misalnya di Durian ya Pak Kalau misalnya Ada hama yang menyerang Akar gitu ya Akar Saya pakai Cairan buah bintaro Pak Yang organiknya Saya bikin sendiri Buah bintaro Saya siramkan Terus sama Kalau perawatan rutin Sih disini Sebetulnya dia karakternya Alpukat Dian air Medianya nggak mau basah Nggak mau becek Itu aja Mata hari full Mata hari full Karena ada beberapa Temen yang tanem Tanahnya selalu becek Ya nggak berkembang Segitu aja Masih Ya hidup Penggan mati Tak mau Oke Tapi kalau misalnya Pengaruh curah hujan Curah hujan selama Drenasinya bagus Nggak masalah Tapi kalau Misalnya kita tahu kan Di daerah Bogor ya Pak Ya Curah hujan tinggi Gitu-gitu ya Artinya Sering-sering hujan Seperti itu juga Nggak masalah Nggak masalah Yang penting Jangan tergenang ya Pak Jangan tergenang Nah kalau pohon Seperti ini Sebenarnya Dia modelnya itu Tidak ada yang Apa Percabangan vertikal lurus Ya Pak Lebih kepada Bengkok Bengkok kiri kanan Ya Pak Sebetulnya ada Beberapa yang Vertikal lurus Ini waktu Yang di tengah Jamur Yang tinggal tunggul aja Yang sebelah Pahun papaya Lurus begini Kayak poncemara Oh Karena memang Begitu tanem Nggak pernah ada Pengaturan cabang Nggak pernah Kan kita kepengennya Pohon pendek Tapi rimbun Nanti juga kan Kalau semakin Rimbun pohon Jumlah buah Secara teori Pasti lebih banyak Ketimbang pohon Yang cabangnya sedikit Nah kalau misalnya Kayak Lama Apa namanya Maksimum umur Dari pohon Alpokat Berapa lama Pak Biasanya Selama Sampai usia Maksudnya Masa produktivitasnya Sampai berapa tahun Gitu ya Pak Nggak terpengaruh Sampai kapanpun Sampai kapan Karena Saya beberapa Melihat Ini yang khusus Miki ya Udah 30 tahun Lebih Masih produktif Cuma Pada saat itu Nggak ada perawatan Jadi banyak benalu Sekarang pohon Kalau di lingkungan Seperti ini Pohon paling tinggi Penyakit paling perahnya Benalu Karena pasti Burung dari mana Hingga ke situ Pohon paling tinggi Terus kalau Di Apa ya Di jenis Alpokat Yang dari biji Saya ketemu Saya peluk berdua Gini Nggak ketemu Nggak nyampe tangan saya Dimana itu Pak Sebelum ragunan Cuma itu dari biji ya Dengan catatan Artinya Pohon Alpokat Umri panjang Tapi kalau Yang ini kan Jenis okulasi Ya Pak Yang okulasi Mungkin Usianya Nggak 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 terlalu ini kali Yang saya ketemu Dan tercatat 35 tahun Lebih-lebih sedikit Wah itu aja Itu aja udah 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 luar biasa Satu generasi aja Masih bisa Oke Pak Jujun Kita jalan ke tempat yang lain Oke Nah ini Nah ini contoh Ini dulu saya tanem Dongkelan Jadi teman-teman Di daerah Sini Di daerah depok ini Boleh dibilang Daerah kampung Alpokat ya Karena Rata-rata di setiap Rumah ini Mereka memiliki Pohon Alpokat Nih Udah mulai bunga tuh Udah mulai bunga Kemarin Panen Terakhir Sebelum hidul lada Itu udah mulai bunga lagi Nah ini juga teman-teman Tuh Buahnya di atas Besar-besar Ini juga Mickey pak Mickey Tapi kok besar-besar banget Dia Kalau buahnya Sedikit Begini Buahnya sedikit Ini kan kemarin Panen banyak Buah-buah terakhir Oke Oke Nah ini Jenis lain Yang 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 saya Anu Mencoba selamatkan Ini Saya kasih nama Pendil Pakai P Pendil Bukan kendil ya Pendil Berbuah Berbuah lagi Apa ya Itu Bunga lagi Kalau pendil Ukurannya Satu kilo lebih Oh gitu Cuma rasa Dari Dari yang beberapa Saya ketemu Secara umum Ya Ukuran buah besar Rasanya kalah Ma Ukuran buah yang kecil Untuk di alpukat Nah ini teman-teman ya Persis di depan rumah Pak Jujun Nah ini yang di depan rumah Pak Jujun Ini buahnya banyak sekali Loh teman-teman Nah ini Gue kasih gajedot Gajedot Ini Ini kalau gak ditarik Orang lewat Gajedot Ini kalau ada Mobil Apa ini Bisa Ya kemarin Udah nyarup-nyarup Bisa hilang ini Pak Ini banyak sekali Tonton Nah ini Ditanam di Pekarangan rumah ya Iya Ini tiga kali tiga Halaman Iya Oke Ini rata-rata Hampir setiap rumah Memiliki Pekarangan Alpukat ya Pak Iya Rata-rata Yang masih Punya halaman Mas Teman-teman Kita sekarang Mau belajar Teknik penyambungan Dari Pak Jujun Mau diperlihatkan Salah satu contoh Ya Dan kita bisa Lihat Apa-apa aja Yang dipakai Sama berapa Lama prosesnya Gitu ya Nah Pak Jujun Lagi Membersihkan Pisau Potongnya Ya Oh ini yang Nah ini Ini saya potong-potong 2,5 cm Jadi Jadi 12 potongan Ini Oh Itu yang plastik wrapping Ya Pak Plastik wrapping Oh Pakai plastik wrapping Minimal Satu gulung Potongan 2,5 cm Ini Saya Dapet 70 Sambungan Jadi Saya bilang tadi Satu gulung itu Minimal 800 Makanya Saya pikir tadi Itu sepanjang Begitu Gimana cara Gulungnya Ternyata Bapak potong-potong Ya Oh ya Betul 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 Ya Ya Nah Ini Antas Miki Ada Terus Saya juga Dapet Gini nih Teknik potong Nih Kemarin Nonton juga di Youtubenya siapa ya Dan saya terapin Memang ada Ada bedanya Ya Jadi Tinggalin mata tunas Disini Oh Dipotong semua ya Pak ya Enggak Ini Karena Kemarin Janda Gagal Ya Oh Saya usahakan Saya tinggalin Oke Oke Nah Terus Ini Ada Dua Cara Ada Yang Ujungnya Dipotong Ya Kalau dipotong Ini Tunas Lebih Mudah Untuk Keluar Semua Jadi Disisa Ini Jadi Dengan Begini Tunas Keluar Lebih Banyak Kalau Keluar Tunas Sudah Banyak Naruhnya Jangan Rapet Kalau Ini Terlalu Rapet Tetap Yang Pinggir Enggak Mau Naik Kalah Meng Tumbuh Gede Gini Oke Itu Ini Yang Ujung Dipotong Ya Kalau Saya Memang Biasanya Potong Miring Potong Miring Ini Juga Dipotong Miring Kalau Bisa Panjang Nama Irisan Oh Oke Sama Sama Menutup Luka Kalau Saya Sisi Begini Ada Masih Oke Ini Rippingan Yang Saya Mulai Dari Atas Irisan Turun Kebawah Diulang Lagi Keatas Nah Ininya Pelan Cukup Makannya Saya 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 Enggak 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 Wawan Enggak 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 Jadi Cepet Cepet Sekali Ya Ini Lagi Kebetulan Ada Dua Jangan Terlalu Jauh Bedanya Tingginya Sama Tetap Potongan Mata Tunas Tinggalin Ya Yang Ini Tanpa Dipotong Oh Ujungnya Jadi Sebetulnya Entres Segini Bisa Dua Bisa Tiga Oke Ini fungsinya Ditinggalin Gini Nanti Gampang Bukanya Oh Tinggal Ditarik Kalau Ditutup Semua Begini Rapping Susah Bukannya Carinya Oke Apalagi Kalau Dikat Gitu Ya Ini Kurang Dari Dua Menit Aja Pak Cara Itu Cara Saya Karena Saya Ngitung Kalau Lagi Mau Nyambung Dari Begini Karena Dengan Cara Ini Kalau Waktu Pake Cara Sungkup 250 Sampai 300 Oh Oke Teman Teman Demikianlah Video Kami Tentang Kampung Alpokat Di Area Kukusan Depok Dekat UI Terima Kasih Untuk Selalu Menonton Channel Kami Dan Terima Kasih Juga Untuk Pak Jujun Yang Telah Bersedia Berbagi Pengalaman Berbagi Pengetahuan Tentang Alpokat Terima Kasih